setelah diangkat baru kelihatan merah nah ini biasanya yang kita jarang temui pakai obat yang bermacam-macam akhirnya ikan bisa sampai 2 bulan itu gak sembuh-sembuh itu ada apa kabar lover jangan lupa bahagia kayak konten apa ya penaknya hari ini kontenku apa ya kita ini aja karena masih banyak yang belum mengerti atau belum paham tentang karantina untuk ikan yang mau dimasukkan ke dalam kolam bilter dan pada hari ini saya punya ikan jenisnya platinum platinum ini mau saya masukkan ke dalam kolam bilter dan ikannya sudah lolos karantina untuk ikan yang lolos karantina itu seperti apa nanti kita lihat bareng-bareng ciri-cirinya ikan lolos karantina itu seperti apa karena masih bau banyak padahal saya sering buat kontennya seperti ini ikan lolos karantina ikan siap masuk kolam itu seperti apa yang males jadi sebelum bertanya itu lihat dulu konten sebelumnya atau ketik dulu kata kuncinya ciri-ciri ikan lolos karantina ciri-ciri ikan yang siap masuk kolam bilter jangan lupa belakangnya dikasih nama wahana koin nanti pasti keluar dan pada video kali ini kita akan bikin kontennya lagi aja ini aku sampai kesel lah bikin kontennya ikan lolos karantina jadi kali ini kita ulangi lagi ikan yang lolos karantina itu seperti apa oke langsung saja kita lihat ikannya seperti apa nanti akan kita masukkan ke dalam kolam bilter yuk langsung dan untuk komentar-komentar yang belum saya jawab itu pastinya sudah saya baca ya mungkin saya nggak bisa balas satu persatu karena ya pekerjaan saya tidak hanya balas WA eh balas komentar di youtube nah jadi untuk teman-teman yang komentarnya belum tak balas jangan kecewa pasti saya baca dan sudah saya jadwalkan untuk pesanan bikin konten ini, bikin konten ini itu sudah saya baca semua cuma untuk balas satu persatu itu kalau saya sehari cuma balas komen waduh nggak nyambut gaya kurang harus membayar oke ya kita langsung saja nah ini ikannya jenisnya jenisnya platinum ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh ekor sini, 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 sini nah ini ikannya ikannya sudah sudah lincah ya jadi bersih geraknya enak ikannya lincah airnya bersih jadi kita kalau kalau lihat ikan lolos karantina itu yang pertama ikannya lincah jadi geraknya seperti ini ikannya lincah dulu kemudian setelah ikannya lincah airnya ini bersih airnya bersih bahkan tidak berbusa jadi ini bisa dikatakan tidak berbusa kemudian untuk media filter media filternya juga bersih biasanya kalau ikan baru itu media filter warnanya wah bahaya ini ada plastik masuk untung nggak masuk ke pompa ini kalau sampai masuk ke pompa bisa bisa rusak pompanya kobong kobong tapi nggak ada apinya terus ini kemarin kita ini sempat ganti air nggak? sempat cuci dakron oh cuci dakron to berapa kali? satu kali ini kemarin cuma cuci dakron satu kali kemudian air tidak diganti karena kondisi ikannya aman ikan sudah dari apa maksudnya ikan sudah dari karantina kemudian saya beli saya karantina lagi sebelum masuk kolam jadi untuk teman-teman yang beli ikan itu jangan langsung masuk ke kolam itu harus di karantina dulu walaupun jaraknya cuma 10 kg atau jaraknya cuma 20 menit dari tempat kita beli ikan jadi harus harus di karantina dulu jadi saya disini misal dari kolam kiping mau tak masukin ke kolam filter itu juga karantina pada satu lokasi oke jadi ciri-ciri ikan itu yang sudah lolos karantina kondisinya seperti ini ikannya bersih pastikan yang pertama itu mulut mulut geraknya normal nah normalnya seperti apa itu mohon ini dicermati dulu karena untuk yang pemula kita belajar mengamati sifat-sifat ikan koi itu enggak enggak mudah jadi masih perlu belajar yang agak lama lagi kemudian kita lihat kulitnya bersih enggak ada merahnya sama sekali atau urat merahnya enggak ada kemudian kita cermati lagi di mulut mulut itu kalau ikan stres biasanya warnanya merah dan disini kita sudah tidak menemui yang warna merah lalu mata mata itu pastikan jernih tidak rabun jadi kalau masih ada selaput putih pada mata itu mohon untuk tetap di karantina dulu sampai selaput putihnya hilang dan untuk gerak untuk gerak ikan itu lincah seperti ini lincah ikan tetap bergelombol jadi ikan koi itu sifatnya dia bergerombol jadi kalau ada ikan koi yang bergerombol itu jangan dikira kalau ikan itu sakit karena sifat ikan koi itu bergerombol dan kita lihat dari atas nah ini renangnya ikan seperti ini ikan sudah kelihatan sehat ini ada satu ekor yang ada merahnya ini masih satu yang ada merahnya tapi ini luka luka sudah aman nanti bisa dimasukkan ke dalam kelam juga ini sepertinya sisik copot nanti kita lihat dulu setelah kita angkat ikannya nah pada saat saya review saya review tempat karantina aduh tempat karantina terus apa itu jenangnya ciri-ciri ikan yang sudah lolos karantina ikan yang siap masuk kolam ini kemarin saya ikan dari penjual itu sudah di karantina kemudian saya beli datang kesini saya karantina lagi sebelum ikannya masuk ke dalam kolam dan karantinanya seperti ini air cuma ganti satu eh air tidak ganti background cuci satu kali nah ini yang biasanya dipertanyakan adalah tempat karantinanya ini saya menggunakan akuarium akuarium ukuran 1,5 panjangnya ini 1,5 layer upper coyok ini loh nah ini panjangnya 1,5 1,5 lebarnya 60 ini lebarnya 60 tingginya 50 terus sekat sekat chamber ini kurang lebih 20 cm yang penting pompa bisa masuk kemudian untuk sirkulasi airnya kita melalui bawah dari dari ikan lewat bawah kemudian ditarik pompa turun lagi lewat bawah kemudian naik dan keluar dari atas jadi yang melalui media ini airnya dari bawah naik lalu luber masuk ke kolam utama dan untuk apa ini pompa untuk pompanya saya menggunakan yang 3000 liter per jam untuk kapasitas sekian dan mengapa saya membuat akuariumnya seperti ini karena ini bisa diisi penuh bisa juga diisi separuh jadi tetap jalan misal ada apa biasanya kan ini lepas ya nggak tahu kenapa biasanya ini tiba-tiba lepas itu kalau airnya nggak semua masuk ke sini ada yang lompat keluar ini masih tetap jalan kalau kita pakai yang sistem pompa di belakang itu kalau ada kebocoran atau air yang tumpah ini nggak jalan pompanya jadi bisa kebakar juga oke langsung saja kita angkat sekarang ikannya ini kita butuh plastik untuk ambil ikan karena ikannya agak gede ukuran 30 nggak usah pakai itu langsung kita ambil pakai tangan ini jadi kalau pakai ini takutnya nanti siripnya sobek ekornya sobek biasanya seperti itu kita isi satu kantong lima ayah yang siapa ayah dan Nah ini ikannya sudah masuk semua ke dalam bak Lalu akan kita lihat kondisinya Apakah sudah benar-benar aman Kalau nanti ikannya belum aman Kita masukkan lagi ke tempat karantina Ini yang Aduh Ini apa tuh Aku sadus loh Kita lihat Masih ada merah-merah ya Masuk kita karantina lagi Enggak Jadi ini badannya masih Ternyata setelah diangkat Baru kelihatan di tempat yang terang Itu warnanya agak merah Di punggung Tadi waktu di akuarium enggak kelihatan Ikannya normal Mata enggak ada yang rabun juga Setelah diangkat baru kelihatan merah Nah ini biasanya yang Kita jarang temui Ikan kelihatan sehat Ternyata waktu diangkat Badannya masih ada yang merah Jadi ini merah Nah ini di punggungnya merah Kemudian ini juga Ini yang sakit tadi Ternyata Disini masih merah Ini merah Mungkin enggak kelihatan ya di kamera Tapi ini kalau kita lihat dengan mata langsung Ini ada Merahnya Merahnya Nah ini kelihatan ini Kelihatan enggak? Ini masih merah Berarti kan ini gagal untuk kita Masukkan ke dalam kolam Ini belum berani ya Ini belum berani masuk kolam Kita masukkan lagi ke akuarium Nah jadi Untuk karantina ikan koi itu Tidak Tidak Bisa dibatasi dengan Waktu berapa hari Ikan baru harus karantina berapa hari Ini kemarin Ikan baru Itu saya karantina disini Kurang lebih 10 hari Ikan ini Jadi 10 hari dari pembelian Dari tempat penjual Itu sudah di karantina Ikannya sudah siap Untuk dipindah Kemudian saya suruh untuk ngirim Setelah dikirim ke sini Saya karantina itu selama 10 hari Dan ikannya sudah bersih Hari ini kita lihat ikannya bersih Kemudian setelah kita angkat Ini tadi rencana mau tak masukkan ke dalam kolam Ternyata masih ada Merah-merahnya di badan Jadi di punggung sini Itu masih ada merah-merahnya Nanti kalau kita masukkan ke dalam kolam Takutnya Mempengaruhi ikan-ikan yang lain Jadi penyakit ikan koi itu biasanya menular Daripada nanti saya masukkan Kemudian yang lainnya tertular Lebih baik ini saya karantina lagi Terus kita kasih obat Sama heater Jadi untuk selanjutnya kita akan masukkan lagi ke dalam tempat karantina Kita kasih obat dan heater Ini tempat karantina yang baru sudah disiapkan Jadi kita kembalikan lagi ikannya ke tempat karantina Jadi untuk acara hari ini kita masuk kolam Untuk ikannya bukan saya yang masuk kolam Ikannya yang masuk kolam itu gagal Jadi ini kita masukkan lagi ke tempat karantina Mungkin untuk teman-teman yang masih baru Baru main ikan koi Untuk ciri-ciri ikan sakit yang seperti ini Itu kemungkinan tidak kelihatan Tapi kita harus hati-hati Yang penting kita harus hati-hati Jangan sampai penyakit ikan ini menulari ikan-ikan teman yang ada di kolam Ini kan merahnya tidak begitu kelihatan Bahkan saya tadi waktu di dalam akuarium itu tidak kelihatan kalau ikan ini warnanya merah Nah kan tidak kelihatan Warnanya tetap putih, bersih Tapi pada dasarnya ikan ini sakit Dan hampir semua Nah kan ini merah Kalau diangkat ya langsung merah Tambah merah Ini kita masukkan dulu Nah ini ikannya sudah masuk semua Ini kita angkat dulu ya Biar kelihatan Ini ikannya sudah masuk semua Kemudian Kita kasih garamnya Untuk garam Seperti biasa Saya gunakan segini Ini akuarium Bukan akuarium yang tadi ya Ini akuariumnya saya menggunakan yang 120 cm Panjangnya 120 cm Lebar 50 cm Tingginya 40 cm Karena di atas kalau 50 cm terlalu tinggi Jadi bisa bikin yang 50 cm tidak apa-apa Terus ketebalan kaca 6 ml Untuk pumpannya disini saya menggunakan yang 2000 liter Kemudian setelah garam masuk Setelah garam masuk ini ada introvlog Seperti biasa yang saya gunakan untuk karantina Nah untuk teman-teman yang tidak ada obat ini Bisa menggunakan antibiotik apa saja yang untuk ikan Itu ada ketentuan dosisnya di kemasan Jadi ikuti kemasan Kalau untuk antibiotik atau obat ikan Itu intinya jangan overdosis Atau jangan terlalu banyak Karena kalau kita ngasihnya nanti terlalu banyak Itu ikannya tidak malah sembuh Tapi ikannya malah sakit Dan susah untuk diobati Kadang ada teman-teman yang ikannya tidak sakit Obatnya ditambah Eh, Claire boleh ngomong Ikannya sakit Obatnya dikasih lebih Supaya cepat sembuh Tapi pada kenyataannya Itu tidak akan membuat ikan itu sembuh Bahkan akan membuat ikan itu tidak sembuh-sembuh Bukannya ikan itu tambah sakit Tapi ikannya tidak sembuh-sembuh Jadi ini harus sesuai takaran Jadi semua obat untuk ikan koi itu harus sesuai dosis Jangan ditambah dosisnya Karena nanti kalau sudah ditambah dosis Akhirnya, mas saya pakai obat ini Tidak mempan Saya pakai ini Tidak mempan Akhirnya pakai obat yang bermacam-macam Akhirnya ikan bisa sampai 2 bulan itu tidak sembuh-sembuh itu ada Jadi gunakan satu obat yang sudah biasa dipakai Apa saja boleh mereknya Yang sudah biasa dipakai Dan nyaman untuk digunakan Tidak harus menggunakan yang seperti Seperti yang saya gunakan Oke ini garam sama obat sudah masuk Kemudian heater Nah ini heaternya kita setel di suhu 34 Seperti biasa Kita colokkan Oke heater sudah menyala Kita tutup Dan kita tunggu lagi sampai merah-merahnya tadi hilang Kemudian nanti kalau sudah sembuh Kita masukkan lagi ke dalam kolam Oke untuk acara kita hari ini Berarti memasukkan ikan koi yang sudah lolos karantina ke dalam kolam Itu ternyata gagal total Ikannya sakit Ikannya masih belum fake untuk karantina Jadi 10 hari karantina ikan belum sehat Kita karantina lagi di tempat yang agak kecil Karena akuarium yang gede mau kita pakai lagi untuk karantina ikan yang baru Oke untuk karantina Kita hari ini sampai disini dulu Tetap alon-alon pokok klakson Hati-hati Lek karantina Cermati Pahami benar-benar ikan koi Dan salam koi untuk persahabatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih